Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian, jodoh Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk beride dari tanggal 5 Juni sampai dengan 11 Juni 2023. Reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 9 cawan. Terus King of Pentacles. Oke, Page of Swords. The Moon. Empat cawan. Delapan pedang. Dua koin. The Hierophant. Dan temamu minggu ini kartunya Strength. Ya, oke. By the way, di bawahnya ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar ya. Jadi, ceritanya Aries, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi butuh waktu untuk mempelajari ulang ya hal-hal yang belum kamu ketahui selama ini. Soalnya kenapa memang ada suatu hal yang belum kamu ketahui belakangan ini, Aries, yang perlu untuk digali lebih dalam, dipelajari lebih lanjut. Ya, jadi bagi kamu yang lagi punya target ya, disarankan minggu ini jangan buru-buru. Jadi, gunakan waktu untuk mempelajari ulang keputusanmu, mempelajari ulang rencana yang telah kamu susun akhir-akhir ini. Jadi, bagi yang lain mungkin lagi sibuk untuk mempelajari hal-hal baru ya. Misalnya mungkin skill baru, pengetahuan baru, ya, keterampilan baru, dan sebagainya. Jadi, intinya memang ada suatu hal yang sedang kamu pelajari minggu ini, Aries. Ya, dan lihat di bawahnya ada kartu 7 pedang. Jadi, intinya kan itu lagi butuh waktu untuk belajar ulang. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada rencana yang sedang kamu pikirkan minggu ini, ya. Jadi, ada suatu taktik baru, strategi baru yang sedang kamu kembangkan minggu ini. Jadi, kira-kira apa rencanamu, Aries? Ya, jadi bisa dikatakan minggu ini kan itu lagi butuh waktu untuk mempelajari ulang rencanamu sendiri dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, di bawahnya ada kartu 4 koin dan 10 cawan. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk mengejar kebahagiaan nih, 10 cawan. Jadi, kan itu lagi punya target ya, untuk bahagia, untuk happy gitu ya. Tapi, intinya kenapa di sini ada kartu 4 koin. Jadi, hatimu itu seolah-olah lagi belum siap gitu, Aries. Belum siap, belum berani untuk mengambil tindakan dan keputusan. Untuk mengejar target tersebut, ya. Mungkin dikarenakan ada sebuah bentuk ketidakjelasan yang telah menghampirimu selama ini. Sehingga membuat dirimu itu kurang siap jadinya, ya. Belum siap untuk mengambil keputusan, ya. Mungkin soal karir, soal keluarga, mungkin dalam hubungan cinta, dan sebagainya. Ya, itu sudah terjadi akhir-akhir nih. Oke, jadi intinya sekali lagi ya, dengan kartu Page of Pentacles. Bisa dikatakan minggu ini kan itu lagi butuh waktu untuk belajar ulang. Mempelajari ulang hal-hal baru. Mempelajari ulang rencana dan keputusanmu sendiri sebelum bergerak maju ke depan, ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Strength. Yang melambangkan kesabaran, keberanian, dan kekuatan, ya. Jadi, secara umum bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi mencoba untuk lebih bersabar lagi. Lebih bersabar ketika menghadapi situasi apapun juga, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk lebih bersabar ketika menghadapi seseorang, menghadapi situasi di tempat kerja, ya. Mungkin lagi bersabar, lagi pelan-pelan untuk menyelesaikan masalah, ya, untuk mendekat seseorang, dan sebagainya. Jadi, minggu ini kan itu lagi ekstra bersabar, Aries. Ya, mencoba untuk lebih bersabar ketika ingin mengejar target dan tujuan masing-masing. Sambil mempelajari ulang semuanya terlebih dahulu, Page of Pentacles, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu, dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama ada kartu sembilan cawan, King of Pentacles, empat cawan, dan delapan pedang. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, kalian itu lagi punya keinginan, nih, Aries. Sembilan cawan. Jadi, kira-kira apa keinginanmu? Ya, keinginan tersebut ada hubungannya langsung dengan segi materi, King of Pentacles ini. Ya, pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Misalnya, mungkin ada yang lagi punya keinginan untuk mencari pekerjaan yang baru, ya. Keinginan untuk pindah kerja. Bisa juga mungkin keinginan untuk memperbaiki keuangan, ya. Keinginan untuk menyelesaikan masalah keluarga, masalah keuangan. Dengan kombinasi kedua, kartu ini. Ini akan kamu lakukan langsung di awal minggu, Aries, ya. Lagi mencoba untuk mencari, untuk memenuhi keinginanmu dalam dunia materi. Dan ingat, tema utamamu kartunya Strength. Jadi, kan itu lagi mencoba untuk lebih bersabar, ya. Menggunakan ketekunan dan kesabaranmu pelan-pelan, selangkah demi selangkah, untuk mengejar keinginan tersebut di awal minggu, ya. Oke, di bawahnya ada kartu delapan pedang dan empat cawan. Jadi, hati-hati, di awal minggu sepertinya ada yang lagi kurang pede di sini, ya. Delapan pedang. Mungkin agak pesimis gitu, ya. Agak pesimis apakah target bisa tercapai apa enggak, ya. Mungkin akan itu lagi meragukan diri sendiri dan sebagainya. Apalagi di sampingnya ada kartu empat cawan. Nah, mungkin dikarenakan apa? Dikarenakan ada faktor ketidakpuasan yang telah menghampirimu akhir-akhir ini. Dan ketidakpuasan tersebut mungkin agak sedikit terasa efeknya di awal minggu, Aries. Ya, jadi coba untuk lebih bersabar lagi kartu Strength, ya. Di sini ada suatu hal yang membuat dirimu itu terasa kurang puas, ya. Belum bisa menerima keadaan yang sebenarnya. Misalnya mungkin lagi kurang puas mengenai masalah gaji, penghasilan yang diterima, ya. Bisa juga mungkin lagi kurang puas terhadap seseorang, ya. Kurang puas mengenai masalah kerja dan sebagainya. Nah, di awal minggu yang nantinya akan membuat dirimu itu kurang pede jadinya. 8 pedang untuk bergerak maju ke depan. Jadi gunakan waktu untuk mempelajari ulang rencana dan keputusanmu, Page of Pentacles, ya. Terutama di awal minggu nanti. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu Page of Swords, The Moon, 2 Coin, dan The Hierophant. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer. Ya, oke. Jadi ceritanya di akhir minggu sepertinya ada suatu hal yang ingin kamu pelajari ulang. Sorry, bukan dipelajari ya. Mencari informasi baru nih, Aries. Page of Swords. Ada suatu hal yang ingin kamu ketahui gitu ya. Kan tuh lagi serba penasaran di sini. Lagi mengorek informasi sedalam mungkin. Misalnya mungkin lagi mencari informasi mengenai luang kerja, mengenai keuangan. Informasi tentang seseorang. Tentang sebuah situasi dan sebagainya. Nah, akan tetapi hati-hati di sini kan tuh lagi mengalami sebuah faktor ketidakpastian ketika mencari informasi tersebut. Jadi hatimu tuh lagi kurang pasti mengenai hal-hal yang sedang kamu hadapi di akhir minggu nanti ya. Jadi cari dulu informasinya. Kumpulkan semua bukti, kejelasan, informasi yang kamu butuhkan sebelum mengambil langkah dan keputusan. Soalnya memang ada suatu hal yang kurang pasti, Aries, di akhir minggu. The Moon. Terutama yang berkaitan dengan informasi yang sedang kamu butuhkan tadi ya. Oke, di bawahnya di kartu The Hierophant dan 2 Coin. Jadi sepertinya di akhir minggu, ada yang lagi mencoba mempertimbangkan nih, mempertimbangkan sebuah keputusan. Terutama dalam segi dunia organisasi The Hierophant. Misalnya mungkin ada sebuah pertimbangan mengenai kondisi di dalam sekolah, kampus, universitas ya. Pertimbangan mengenai masalah pekerjaan, mengenai sebuah perusahaan, dan sebagainya. Jadi intinya memang pikiran itu lagi cenderung memikirkan bentuk organisasi Aries di akhir minggu. Dan semua itu akan kamu pertimbangkan lebih mendalam 2 coin sebelum mengambil keputusan berikutnya. Bahkan beberapa dari kalian mungkin lagi mempertimbangkan untuk pindah kerja juga ya, untuk mencari pekerjaan baru di akhir minggu. Dan ingat tema utamamu kartunya strength, kesabaran. Jadi intinya di akhir minggu, kalian itu lagi mencoba untuk lebih bersabar ketika mengumpulkan informasi yang kamu butuhkan tadi, Page of Swords. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Aries sekarang kita lihat kartunya. Oke, yang pertama ada 3 cawan, terus 8 pedang, The Chariot, dan The Magician. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu ya. 8 pedang dan 3 cawan. Jadi sepertinya minggu ini memang hatimu itu lagi kurang pede banget Aries. Ya, agak pesimis gitu ya, ketika menghadapi situasi di tempat kerja, ya, kurang pede apakah target bisa tercapai apa enggak, ya. Jadi bagi kamu yang lagi punya target, minggu ini disarankan untuk lebih berpikir positif, ya. Soalnya ada kecenderungan seperti itu. Hatimu itu lagi pesimis banget minggu ini, ya. Kurang percaya diri ketika ingin mengejar target pekerjaan, target penjualan, ataupun target keuangan, ya. Dan di sini sepertinya kan itu lagi butuh kerjasama, Aries, 3 cawan. Lagi mencoba untuk bekerjasama, ya, bahu-membahu dengan seseorang, untuk menyelesaikan pekerjaan misalnya, untuk mengejar target. Bagian lain mungkin sekedar minta bantuan, minta pendapat dari orang lain, untuk mempermudah jalanmu minggu ini, ya. Dan tenang saja, semuanya itu akan kamu hadapi dengan kesabaran tinggi, kok. Kato Strength sebagai tema utama. Jadi kehatimu itu lagi mencoba lebih bersabar. Lebih sabar ketika menghadapi orang-orang di kantor, ya. Lebih sabar ketika ingin mencari kerja. Lagi sabar banget untuk mengejar target yang kamu inginkan. Sambil mempelajari ulang rencanamu tadi, Page of Pentacles, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu The Magician dan The Chariot. Jadi memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer, ya. Oke, jadi ceritanya minggu ini tiba-tiba kan itu lagi kreatif banget, Aries, dalam urusan percintaan, ya. The Magician, ya, mencoba untuk lebih kreatif ketika PDKT. Ya, mencoba lebih kreatif, lebih romantis di depan pasanganmu, dan sebagainya. Ya, cukup menarik energinya. Nah, dan di sini ada kartu The Chariot. Jadi intinya kan itu lagi pede banget minggu ini, ya. Lagi percaya diri, lebih optimis, gitu ya, untuk mengejar target cintamu masing-masing. Ini berlaku untuk single dan couple. Bagi yang lain, sepertinya bisa diartikan juga, ya. Kan itu lagi butuh rencana baru, nih, taktik baru. Soalnya mungkin rencana cintamu itu pernah gagal akhir-akhir, nih. Di sini kan itu lagi sibuk banget, ya, untuk menyusun ulang rencanamu sebelum bergerak maju ke depan. Dalam urusan asmara, ya. Dan ingat, ada kartu Page of Pentacles. Jadi gunakan waktu untuk mempelajari ulang rencanamu, ya, susun ke ulang taktik dan rencanamu sebelum mendekati orang tersebut. Ya, dan tenang saja, minggu ini kan itu lagi kreatif banget kok. The Magician, ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya Strength. Jadi gunakan kesabaranmu ketika menghadapi pasangan. Ya, mungkin lagi mencoba bersabar ketika PDKT dan sebagainya untuk minggu ini, ya. Oke, teman-teman. Sekian, sekitar dulu, ya, untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.